Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share tutorial gimana caranya jualan online tanpa stok barang Kemudian tanpa modal dan kalian tuh gak bakalan mengalami kerugian sama sekali Walaupun tidak ada yang beli ataupun barang tidak terjual Nah buat teman-teman yang pengen tau boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Jadi sebenernya aku tuh sebelumnya udah pernah share untuk konten seperti ini Dan banyak banget yang komen kayak belum paham gitu loh guys Kayak kak ini kalau misalkan ada yang beli gimana ya apakah harus aku packing lagi apa gimana gitu Nah ini kalian harus perhatikan banget supaya gak salah paham Nah oke aku bakalan spill dulu Cara dapet barangnya dari mana Cara dapet barangnya itu kalian bisa ngambil dari marketplace Yaitu mau Shopee, mau Tokopedia Atau misalkan mau aplikasi lain, Jack Mall dan lain-lain Sekarang tuh udah banyak banget marketplace yang menyediakan caranya untuk dropship gitu loh Yang menyediakan jasa-jasa dropship gitu Nah itu bisa banget kalian manfaatkan Dan kebiasanya aku kalau misalkan nge-dropship aku ngambil barangnya itu dari Shopee Jadi tutorialnya pun aku bakalan share tutorial dari Shopee Sebenernya dari Tokopedia aku pernah share juga ya Kalian bisa cek aja langsung di Youtube aku Nah hal yang pertama yang harus kalian lakukan Kalian pilih dulu produk apa yang pengen kalian jual Atau produk apa yang pengen kalian share Kalian gak usah bingung-bingung mau nge-share produk apa Karena produk apapun disini ada Mau dari fashion, kemudian mau dari peralatan rumah tangga Mau dari peralatan ibu dan bayi Mau dari peralatan elektronik dan lain-lain itu ada disini Kalian tinggal pilih aja Produk apa yang menurut kalian tuh oke banget Produk mana yang menurut kalian tuh secara kualitas harga itu masuk di pasaran gitu Nah kalau misalkan udah cari produknya baru kalian promosiin produknya itu Misalkan di seluruh social media yang kalian punya Nih contohnya ini ya baju Harganya tuh di Rp31.000 Untuk penilaiannya di Rp4,8 Kemudian untuk toko itu udah star plus ya Jadi udah oke banget untuk kita Kalau misalkan kita mau nge-share ini produk guys Dan lagian juga yang lainnya itu Banyak banget tuh Yang lainnya tuh banyak produk produk yang terjualnya juga Apa namanya Banyak Udah ribuan gitu loh Jadi udah bisa dipercaya ya Kemudian setelah itu Kalian download fotonya Kemudian kalian share di seluruh social media yang kalian punya Misalnya Facebook atau misalkan WA dan lain-lain Pokoknya tuh kalian jualan aja Mau dikirim secara personal Mau dikirim ke social media yang kalian punya dan lain-lain Pokoknya intinya disini kalian itu mempromosikan produknya Nanti nih misal udah ada yang mau beli produk ini tuh udah Kalian promosikan Terus ada yang beli gitu Caranya gimana? Caranya kita beli barang dari toko ini Dan nanti kita akan Ngirim ke customer langsung Dengan metode dropship Terus untuk Pembeli kalian Bayarnya kemana gitu Bayarnya ke rekening kalian sendiri ya guys Jadi Gak bisa COD Karena kalau COD kan harus Bayar ke sellernya Karena kita nge-dropship Kita gak bisa mengaktifkan fitur COD ya Untuk di Shopee ini Jadi Kita akan mengaktifkan fiturnya itu Yang lebih gampang aja Langsung bayar ke rekening kalian Terus Abis itu dikirim barangnya Nah caranya Beli sekarang Misal Warnanya warna bata Nah Masukin Alamat kalian ya Misal nih Alamatnya ini Terus Ini kan gak gratis ongkir ya guys Tapi sebenernya Ini tuh bisa banget Ada fitur gratis ongkir Yang bisa kalian gunakan Misalkan Diklaim dulu vouchernya Terus masukin di Gratis ongkir Nih Kayak gini Ini Tadinya kan 20 ribu Jadi Ongkirnya cuma 10 ribu Ada potongan Tapi kalau misalkan Kalian ngirimnya Misalnya di daerah Jakarta Misalkan Bogor Dan lain-lain ya Nih Jadi free ongkir Nih Liatin ya Tuh guys Jadi tergantung jarak ya Kalau jarak yang tadi Customer-nya itu Di daerah Yang lebih jauhan Jadi ongkirnya 20 ribu Tapi Kalau yang sesama ini Jakarta nih Ongkirnya cuma 9 ribu doang Dan itu ditanggung sama si Shopee Gitu Terus kalian Kalau misalkan ke customer Itu kalian bisa Mintain ongkir Dan aku lupa info ya Untuk harganya Kalian bisa up sendiri Atau bisa Maksudnya bisa dinaikin Masing-masing Misalnya ini 31.800 Kalian jual 40 ribu Itu udah untung ya Untung 8 ribu Dan ditambah ongkir Misalkan 10 ribu Itu udah untung 18 ribu Jadi kayak bener-bener Kalian tuh untungnya double Dari up harga Dan dari si ongkir Karena kalian tetap Minta ongkir ke Customer Kayak gitu Terus Kemudian yang selanjutnya Jangan lupa Untuk aktifkan Fitur dropship Kirim sebagai dropship Karena kenapa Karena nanti itu Notif Pengirimnya itu Nanti dari Nama toko kalian Ini nama pengirimnya Nama toko aku ya Dapar.id Terus Ini nomor telepon Pengirimnya Nanti kalau misalkan Udah Kalian tinggal Langsung aja Buat pesanan Nah Buat pesanan Kayak gini Terus Setelah membuat Pesanan Nanti tuh Bakalan muncul Kayak Notif kayak gini Nih Udah muncul Kalian tinggal salin Nomor rekeningnya Aja Nanti Pembayarannya Lewat BCA Virtual Account Karena ini aku Nggak lewat Shopee Pay Nah terus Klik aja deh Oke Kayak gitu Oke guys Ya itu dia Jadi nanti Kalau misalkan Barangnya sampai Ke customer Itu adalah Nama toko kalian Kayak gitu Ini aku menunggu Pembayaran Karena memang Belum bayar Tapi buat temen-temen Pokoknya Seperti itu caranya Oke temen-temen Itu dia video dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Bye bye